ini banyak anak muda banyak orang tua oh enggak ada orang enggak ada yang nyawut anak muda kau percaya lagu yang terakhir yang kau nyanyikan sedikit yang amin amin aja mesti dipaksa enggak enak tuh aminnya aminnya marah tuh amin amin nak ini sore opa mau ngomong untuk kalian anak muda semoga yang tua setuju dengan omongan saya tapi nanti nyanyi dulu kok ilang ya yang kantri yang aku ngomong sama tadi kamu lupa tuh yuk ingat enggak sih nah udah ulas wos lagu apa lagu kula ya yang di yang di yang dalut tuh tadi tuh ya dia ini lagu saya sudah tulis lama tapi saya ada minta maaf lagu ini enggak bisa nyanyikan dengan cemberut berarti anda enggak ngerti bahasa Indonesia lagu ini harus nyanyikan suka cita ini imlek men imlek tuh suka cita enggak ada yang imlek tuh ya tetanggamu kek tetangga siapa kek ya imlek semua suka cita enggak ada yang imlek kadang walaupun mungkin mereka bukan orang kaya mungkin mereka enggak bisa pesta-pesta seperti orang yang hebat-hebat tapi tetap suka cita begitu ketemu itu bukan nyembah manusia itu ucapkan selamat kalian kalau diselamatin enggak mau eh selamat ya kalian sukses ya ini tahun mau enggak kalian tambah makmur mau enggak bodinya opa ingetin ya yang makmur-makmur ya pintu sorga sempit loh gue cuman ingetin doang kan boleh dong orang tua ingetin maksud orang tua enggak boleh ingetin karena anda anda ini hari bisa makan 3 piring 5 piring ya saya orang tua mau ngomong apa tapi tunggu kau 30an 40an penyakitmu keluar semua ping chong kou hok chong kou enggak ngerti ya wes penyakit masuk dari mulut malah petaka keluar dari mulut jadi ini mulutku udah di kancing nah makan boleh whatever too much it's very dangerous for you kalau ini ngerti kan enggak ngerti sih kebangetan dulu ya mari marilah datanglah pada Tuhan serahkanlah semua beban mari kita lepaskan beban hidup ini hari-hari cukup sudah janganlah tambah susah mari kita suka cita bersama dia setuju? ada yang susah ini sore? ada enggak susah? enggak ada disini nih ini bilang susah? susah ini bilang enggak enggak masih ingat gue sejuruh almarhum apa memot apa memotonya gitu aja kok repot apa dia enggak repot? repot presiden digoyang sana goyang sini tenang aja kita baru baru di php tadi pun opa ngomong loh opa ngomong loh buat yang muda kalau kau orang badak si ucok meninggalkan kau masih ada si lelahi si mancuntak si potak si hombing si raja guguk amin buat anda yang Chinese acong pergi masih ada aliang aming atak aseng asuk komplit semuanya asui bakmi semua lu pusing amat si tolol kali kau baru diilang pacarnya kayak opa nih opa 78 loh semua orang ketemu opa ya udah lama ketemu pas bilang opa makin tua makin ganteng jangan salah mengerti jangan sombong ya bukan memotivasi anda saya sudah masuk 78 kalau anda baru 28 udah begini 58 iya mari lagu tadi bagus loh anda punya masa depan yang bagus wajah harus tunjukkan bahkan punya wajah itu wajah yes haleluya jangan wajah madusu eh saya di Surabaya ada yang minta saya doain loh anak muda habis kebakian opa doain dong doa apa supaya saya punya kerjaan tapi datangnya dengan begini doain dong apa saya doain saya doain saya bilang sorry ya nak gue bekas bos gue bekas punya perusahaan kalau lu ngelamar ke gue gue gak bakal terima muka lu beresin dulu siapa yang mau terima bisa bantu saya gak punya kerjaan karyawan begitu sorry aja lu bawa susah deh gue gak mau ngomong buat sial gak enak bahasanya deh buat susah iya kita pun apa anak depan eh anak-anak yang di 37 intercon itu anak-anak yang luar biasa datanglah pada Tuhan serahkanlah semua beban mari kita lepaskan beban hidup ini hari-hari cukup bersudah janganlah tambah sesah mari kita suka cita bersama dia menangis tiada menolong gelu kesah pun sama lebih baik memuji Tuhan berpikir tiada jalan marah pun bukan jalan lebih baik apa tahanlah wah gak lama lagi loh marah-marah deh gue bodo amat gak gak ada suka cita ini acara spesial khusus Imlek gue diimpor tau gak dari Holland sama Hong Kong suka cita amin eh maaf ya nak maaf ya kalau bicara musik pelan-pelan aja gak apa-apa soalnya kapan-kapan gue masuk gue masuk aja ya nak maaf ya nak mungkin kalau bicara soal mati duluan anda tentu berpikir selalu orang rambut putih ini duluan kan opa ingetin berentu bisa-bisa rambut hitam duluan apalagi minta maaf lagi nih jangan marah ya ya opa gak kuno cukup cukup modern loh walaupun saya bukan orang-orang jaman now gue sih orang jadul cuman opa ngomong boleh dong marah gak tuh rambut jangan gunta-ganti warna merah hijau kuning hitam eh itu rambut kalau bisa ngomong itu rambut jadi crispy tau gak bener gak apa sih tanya dokter tanya dokter apalagi sekarang nih soalnya-soalnya yang yang sok ini bukan sok bahasanya yang yang mau mode gitu rambut palsu alis palsu maka itu kalau ke gereja ke mal bawa garisan takutnya tuh alis miring sebelah mulai marah kan lu marah sama orang tua dosa lu hidung palsu semua palsu bulu mata palsu bulu mata yang pake bulu mata ya minta maaf ya opa ya kuno yang sekarang pake LED lampu kalau mati sini gendrowo semua hati yang gembira adalah obat yang manjur amin datanglah pada Tuhan serahkanlah semua beban mari kita lepaskan beban hidup ini hari-hari cukup sudah janganlah tambah sesat mari kita suka cita bersama dia menangis tiada menolong gelu kesat pun sama lebih baik berpikir tiada jalan marah pun bukan jalan lebih baik apa lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik mau nyanyi mau khotbah nyanyi ya gak usah khotbah ya nanti khotbah Pak Yanto aja sore ya kan masing-masing talentanya dia kan dokter saya kan bukan jadi biar dia ngomong gue mau nyanyi aja atau persembahannya sama maaf ya saya suka bercanda maka itu saya panjang umur gue happy gue laki apa saya gak pernah mengalami problem hidup banyak cuman gak mau cerita kadang-kadang orang cuma ambil jelek-jeleknya aja saya gak mau dari muda sampai tua sama aja tapi apa eke buang sampah eke buang semuanya eke happy-happy iya sehingga saya yang tua bisa memotivasi kalian yang muda kalau eke tua bisa kenapa Y muda gak bisa ngerti eke pake Y sama eke karena eke orang Belanda beneran gue Belanda asli cuman papa gue Chinese aja maka itu begini keren maka itu kalau mau anakmu keren campur-campur jadi capcay gitu kepanjangan kalau janji lagi yaudah deh istirahat dulu deh nak puterin yang ada makanan this is Chinese New Year apa ya oh Chinese New Year oke ini orang Chinese kalau Imlek ini titik dengan makan ini lagu makanan ya oke come out enak 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 senang-senang suka cita semuanya yang kotba jadi enak kalau yang di kotbanya susah lu sekali-sekali lu kesini deh tapi kenapa gak keluar-keluar itu jadi kalau kotbanya lama eke yang salah enggak dong ya bagian multimedia it's Chinese New Year yang tadi dia puter tuh hallelujah tapi gue tua juga eh enggak yang nyanyi film film ini mah mengenai kuburan bompai segala macam ini Imlek jangan lupa jangan bicara kuburan yang lalalalalala tadi udah diputer kok it's Chinese New Year lagu tapi ada filmnya dan filmnya makanan semua ya thank you jadi jemaat sabar-sabarlah kau coming soon soon-nya kapan gak tahu jangan grogi ya nak jangan grogi nak tenang-tenang kau jangan grogi kau makin grogi makin hilang iya tapi kalau sudah enggak ada ya sudah kita selesaikan saja dengan jantan ada enggak sih enggak kelihatan sih ada enggak ada enggak ada ya dihapus kali kau tadi kita nyanyi oke dah kalau gitu kotbahnya aja lah langsung deh paisan xiao wei xian nah lo mati lo lo gak ngerti juga itu yang ada gambar nenek-nenek hurufnya mengandalkan semua ya atas hitam nah ntar one by one dong nak nak yang memang multimedia lain-lain ya oh pantes ya boleh gak connect sama eke atau bersatu ya sudah mengeluarkan rahasia-rahasia eke semua sudah gak surprise one by one klik please haiya lo bikin orang tua susah nah itu baluk anciang bisa baca buta huruf semua kali paisan xiao wei xian artinya apa sih tuh mungkin gak kebaca ya kekecilan ya artinya begini berbuat banyak kebaikan tetap yang berharga adalah berbakti pada orang tua ada imlek bicara mengenai berbakti kepada orang tua bukan hanya soal pesta makan bukan hanya baju merah seseru-seru merah dan lain sebagainya bahkan maaf aja ini huruf hok fuk nih kalau chinese dibalik kalau kita gak ngerti pak nempelnya terbalik enggak terbalik karena ini kiasan kalau dibaca fuk dibalik fuk tau artinya apa hoki datang banyak berkat jadi memang sengaja dibalik kadang-kadang tapi ini gak dibalik karena gak nanya dulu sama orang tua kalau nanya nah saya mau bicara mengenai anak-anak muda nah jangan marah sama opa ini tujuanku tujuanku baik untuk kau kalau kau menghormati orang tuamu berkatmu mengalir dasyat karena kau lawan orang tuamu maka kau terhalanglah berkatmu ini semuanya orang tua saya ngerti karena saya sudah pernah muda saya sekarang pernah tua kalian baru pernah muda belum pernah tua jadi gue menang ngerti ngerti oke orang tua juga ada yang konyol aku juga ngerti orang tua ada yang nyusain anak aku juga ngerti tapi biar bagaimana engkau anak gak ada firman yang mengatakan lawanlah orang tuamu karena dia kurang satu strip gak ngerti yaudah nyok klik lagi berapa hebat pun pelayanan kita berapa hebat pun kotbah kita karena kadang-kadang anak muda kalau kotbah kayaknya kalau bahasa Jawa ya Jawa 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 Yoyo bahasa bataknya apa sih Yoyo itu kayaknya paling hebat kotbah mah gampang kelakuan lu bener gak ini maaf ya nak ya semua tahu salib kalau gak tahu kebangetan lu salib berupa apa oke setuju ada gak salib yang begini ini apa namanya tiang batak dan so on betul memang ini adalah hubungan kita dengan Tuhan ini etika inilah kehidupan kita sehari-hari dimimbar boleh lebih hebat dari orang kotbah boleh wah dahsyat sampai orang terkagum-kagum pulangnya shalom om shalom cuman kadang-kadang gue suka sebelnya mau jemaat begitu pulang disalamin om sering-sering kesini om om lucu deh lu kira gue stand up komedi salib tuh begini jangan dipotong firman juga jangan dipotong tetep begini nah inilah hubungan kau dengan sesama manusia siapakah dia keluarga mu orang tuamu familimu and so on and so on kalau inimu gak bener berarti kan begini saya umpam akan begini kalau ini gak bener ada gak ini yang lurus gak ada pasti kalau ini bengkok ini ikut bengkok jadi ex di gereja boleh ngomong gue keren orang tua dulu lawan anak-anak kadang-kadang belum bisa cari uang masih minta uang sama orang tua udah ngelawan beda dengan yang di CK7 jam 5 pertanggung jawabkan tepuk tanganmu saya ketemu banyak apalagi kalau bisa cari uang kita orang tua jadi apa ke gereja hebat gue mau cinta Yesus selamanya pret pret lo bohong orang tua lo lo hormatin punya alasan sih ya mama gue begini papa gue begini sih om hari gak tau kan iya memang gue gak tau tapi adanya firman untuk ngelawan orang tua kita belum bicara kitab belum bicara firman baru bicara etika kalau etika gak punya jangan ngomong firman sama saya excuse me berapa banyak hamba tua jago khotbah semuanya kelakuan excuse me tadi saya cerita banyak dalam percuma lo boleh jago khotbah kalau kelakuan lo sama orang tua sama yang orang dituakan kau kurang ajar minta ampun saya pernah ke rumah teman saya anaknya masih remaja duduk di sofa datang ke kita pantasnya kan kasih kita kasih duduk dong ini gak lo tiduran di sofa kakinya naik ke atas maaf saya gak bisa kasih contoh lah ya kakinya naik ke atas sampai orang tua aja bilang itu panggil itu opah hari gak turun loh belum lagi nih imlek nih mau angpau munafik loh gak mau loh mau angpau caranya gimana lo pertanyaan caranya gimana kalau imlek nih maksudnya gak tau ayo kasih tau sama opah ayo kamu bisa gak caranya gimana dapet angpau lu jangan liat temen lu liat gue biasa anak buddha sekarang ya dateng ke rumah orang tua nih mama papa atau kungkung popo gitu ya opah-opah ya kurang ajar sama orang sesama umur kau pusing disini itu aturan belum firman lo baru aturan lo etika sama temen seusia disini eh kungsi ya selamat ya Tuhan berkati ya bla 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 and so on tapi sama orang tua mesti di hidung marah gak sih marah gak sih sama orang tua disini udah gitu angpau ini dibuat angpau ini dibuat depan kita lagi pun saya ngomong sama temen-temen lihat temen-temen kita yang lain agama mereka kalau datang ke tempat tempat ibadah mereka itu kalau berlutut bener-bener berlutut kalau sembah Tuhan mereka kita gak boleh ngejarekin orang ya itu usaha mereka cuma contoh minimal tiga kali tapi sungguh-sungguh gak ada yang begini gak ada di gereja waduh duduk seenak-enaknya kadang-kadang di rumah gak ada gak ada lampu kali di atas lampu kalau gak lihat apa ini karpet kalau gak sebegini yang lebih gila main game di gereja di CK7 gak ada tolong nak kau datang pada Tuhan yang hidup yang memberikan kau kehidupan yang kekal kalau sikapmu gak bener gak usah ngomong sama manusia Tuhan gak kelihatan sorry loh mari datanglah dengan hati yang sepenuhnya datang dengan pengucapan syukur sekalipun engkau dalam mungkin engkau sedang di PHP lah gak ngerti PHP yaudahlah sudah ucap syukur datang dengan sungguh-sungguh terima kasih Tuhan aku lagi ganggur di Tuhan siapa ya Tuhan yang kirim ya pasti Tuhan kirim yang terbaik amin jangan ditangisin si Ucok itu pinjam nama kalau dia namanya Ucok minta maaf lah jangan ditangisin kalau gak sama Ucok mati aja deh mati aja goblok kan tadi udah dikasih tau ada si Lalahi Xiaomi si Banjutak segala macem lu ngapain pusing bahkan si Potak raja minyak lagi wah lu ngapain ursin si Ucok satu ini memang Tuhan sengaja mau memutuskan engkau kok karena Tuhan akan memberikan kau yang terbaik amin daripada nanti lu udah punya anak 4-5 gua kasih lu maksa kan gitu marilah nak kalau kau betul-betul anak Tuhan kau akan turut apa yang Tuhan kehendaki amin amin kan gak dipaksa mau gak amin juga gak apa-apa lalu sini dikatakan apanya berapa kuasa kuasanya kita berapa kaya pun kita berapa cantik dan gantengnya kita berapa hebat pun kita hafal Alkitab jika etika dan norma terhadap sesama manusia dan yang lebih tua tidak dijalankan maka semua jadi sia-sia percuma kau Yesus bilang gua gak budek perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu walaupun mungkin saja engkau berpikir bahwa yang melukai engkau adalah orang tuamu tapi tetap engkau sebagai anak kau harus hormat orang tua itu firman Tuhan kalau kau percaya dari Tuhan kau harus percaya firman Tuhan tanpa bantah-bantahan mari karena ini hari nak ini hari kau masih jadi anak don't forget to remember one day you also gonna be old betul ini hari kau muda pada satu hari kau tua juga amin dan kau akan jadi mama dan jadi papa apa yang kau tabur itu yang akan kau tua ngerti maka itu kadang-kadang memang kita orang tua ngasih anak iya karena kita punya beda beda pikiran kita pikir kalau zaman opa nih ya tuh paling enak orang tua dia cukup kadang-kadang kita sampai ketakutan anak sekarang emang kenapa emang gak boleh anak sekarang ampun-ampun apalagi kalau yang sekolah luar negeri ya kecuali yang di CK7 nih ya yang di luar CK7 nih pulang tiba-tiba jadi orang yang lain lho papa mama jadi bingung lho kok jadi ngelawan gue ya i have my own privacy kadang-kadang kalau kita masuk kamar anak mesti ketok-ketok anak masuk kamar kita nyelonong boy selonong boy itu selonong boy itu buka weh papa mama punya mobil anak punya mobil anak punya mobil ngajak papa ngajak mama kok gak ada suaranya udah naik bajanya grab 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 anak-anak sekarang aduh lupa dia ingat dengan bintang film Choujen Fah udah tua om siapa lagi Lutha Eni Lau udah tua Sylvester Stallone tua Arnold Schwarzenegger tua dia lupa orang tuanya juga sudah tua orang tuamu juga sudah tua syukur-syukur orang tuamu masih bisa hidup sendiri ngurus sendiri berapa banyak sekarang yang terpaksa harus urus orang tua kenapa memang dia gak bisa urus diri sendiri bersyukurlah kau Tuhan masih mau pakai engkau sehingga engkau jadi anak yang luar biasa rasanya gue Sarah datang ini sore ini gue diomelin lagi gue datang enggak saya gak ngomel kok Anda mau diberkati Tuhan itu aja bahasanya kalau diberkati Tuhan amin kelakuan berubah dulu kelakuan gak berubah ya gak bakal lah saya gak mau ngebohongin Anda kalau Anda kelakuan gak berubah jangan berharap kau diberkati Tuhan gue bukan nakutin gue ngomong bener iya sesalah-salahnya orang tua tetap orang tua tanpa adanya orang tua mana ada kalian hello nak thank you bless you opa gak marah kok cuma opa sharing opa mau anak-anak semua dia anak-anak yang baik-baik semuanya cuma itu aja kok gak minta yang aneh-aneh ayo klik lagi nyok tuh baca sendiri ayo ayo nah yang mana bisa baca ayo ini gue gak bisa lagi diginiin aduh apa tuh aku baca sini deh yang merah yang hati tadi tuh ya biar bagaimana juga berbakti lebih nomor satu dibandingin dengan yang lain-lain yang merah tuh turun ke bawah lalu yang hitam atas papa si huan jang jiurang tato jang jang wopo si pak jang 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 artinya begini papa tuh suka ngomong wajek-wajek makin tua makin suka ngomong kayak aku begini makin tua makin bawel loh ya biar aja deh ngomong berapa lama lagi sih deh ngomong hello jangan nanti sudah mati baru eh pak aku papa sorry pak saya pernah ketemu di rumah duka biasa kalau habis habis kotbah kan sepatah kata dua patah kata dari keluarga kan dikasih suruh ngomong anaknya ngomong aku berdiri sini dia ngomong sebelah sana tuh dia ngomong dia nyesel deh papa waktu papa hidup dia berantem lulus sama papa sudah mati baru mengerti papa maksudnya baik segala macem saya dari jauh begini selesai dia kesini kenapa om tadi lu ngomong apa iya om saya nyesel deh waktu papa hidup saya ajak berantem terus sekarang papa meninggal baru saya ngerti maksudnya papa baik lu mau show depan orang ya bahwa lu anak baik ya sayangi orang tuamu selagi dia masih hidup bukan sudah mati baru lu apalagi nangis di rumah duka jalan nama Yesus hidup lagi pak yang barisnya kedua mama siwanin ciurang tato nien nien artinya apa sederhananya begini mama suka suka bicara yang diulang-ulang yang mengingat masa yang lalu ya biarin aja deh kau jadi anak kau pada hati kau tua kau juga sama kok pasti begitu juga kok ngomong diulang-ulang terus ya sudah lah lalu yang terakhir yang merah ya karena pada satu hari suara-suara yang menyebalkan kau itu saya tambahkan nyebalan gak ada itu ya saya tambahin aja itu akan lenyap sudah kau gak bisa denger lagi jangan itu waktu baru sekarang udah gak ada suara mama ya gak ada suara papa aku nyesel deh pret ngerti pret kalau gak ngerti saya ulang nih pret klik lagi yuk nah tuh ini nih hormat orang hormat saling tolong membantu si mama kan sudah tua si sirin kek kenapa sih disirin sendiri gue mana sempat anak-anak kalau ditelepon kalau ditelepon pacarnya wuis belingsatan tau gak belingsatan itu sudaranya setan wah repot deh si ini sakit loh gimana ya mesti beli obat siapa ya wah repot deh tapi kalau papa mama sakit begitu telepon nak mama pusing nih mama makanannya panadol cepetan deh sorry lagi-lagi rapet ya untung anak itu jam 5 ini gak ada hello hello percuma kau kebaktian kalau kau tidak berubah kita bisa masuk di ruang 2020 kemurahan Tuhan karena ada yang mau masuk 2020 yang gak masuk ini hari pagi ketemu siang udah mati bukan nakutin ingetin jadi kau kalau masih ada ini hari ucap syukur masih ada papa mama yang ngebawelin ucap syukur kenapa pada satu hari suara itu akan gak ada lagi saya masih inget dulu ada film saya puterin ini suami istri bukan orang tua sama anak istrinya bersaksi istrinya orang India suaminya Chinese di Singapura suaminya meninggal dia sepatutnya maaf saudara-saudara saya gak cerita yang bagus mengenai suami saya saya cerita yang jelek cepat udah diem dengerin waktu suami saya hidup sangat menyebalkan kenapa? ngoroknya main tambun aduh berisik gak? udah gitu tambah lagi kentut lagi tut 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 seumur pernikahan sebel gak? bu 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 ini yang rana tuaan diketin sebel tapi ketika dia sakit di rumah sakit saya masih denger suara ngoroknya dan kentutnya tanda dia masih hidup sekarang di rumah duka ini saya sudah gak bisa dengar suara itu lagi saya rindu akan suara itu nak selagi orang tuamu ada walaupun mungkin kau katakan bawel berisik macam-macam lah bahasamu tapi itulah suara yang mencintai kau amin karena pada satu hari kau juga jadi mama jadi papa ya tuh cuci-cuci sisirin terusin apa lagi please come on tuh ini di kereta api ya lihat tuh orang tua suruh berdiri belakang tidur lah belakang main handphone lah disini gak ada kan? kalau ada orang tua di kendaraan umum kasih duduk gak? kalau di jalanan kau naik motor kau kasih orang lewat dulu apa kau harus lewat dulu? benar kena opang gak pernah ketemu semua mau gua dulu mau selalu belakangan pulang dari kebaktian pun maaf aja saya sini saya gak tau tapi kalau gereja yang jembat yang ribuan mobil juga banyak itu habis pulang itu bisa berantem itu di depan langsung buka kaca di gereja haleluya haleluya prayer itukah kekristianan? itukah anak Tuhan? itukah biji mana Allah? itukah ilmu matrajani? anda jawab sendiri hello tolonglah anak I love you all kalian bukan anak-anakku kok tapi kalian anak rohaniku anggapain ini hari yang ngomong orang tuamu yang kau memang sebel dengernya tapi ini hari saya tambahkan kesebalanmu itu tapi saya percaya anda dewasa anda akan mengerti mana yang baik mana yang tidak mana yang boleh mana yang jangan oke teruskan lagi tuh nenek ini dia berdiri setengah mati yang duduk-duduk sampai tutup tuh matanya supaya gak ketahuan tuh ya duduk-duduk aja bodo amat tuh nenek sampai sikit 70-80 jangan di gereja lain di rumah lain percuma kau jadi anak Tuhan sorry ya nak ya gak marah kan gue rada ngomel dikit hehehe gue ngapain ngomel nanti gue yang mati gak mau gue gue sih happy-happy aja terusin klik lagi nah ike jen betersing humble heart kalau anda punya hati yang humble rendah hati anda akan mengalah dan anda akan menerima walaupun mungkin gak cocok dengan hati anda betul gak iya apalagi kalau anda ada Tuhan Tuhan tuh humble loh Tuhan gak sombong loh gak bisa gak bisa gue dulu gak ada Tuhan gak pernah begitu kalau kau anak Tuhan ngalah lah kau sama orang tua selagi kau masih ada waktu untuk menemani dia maaf nak berapa tahun lagi kita bersama dengan kalian orang tua ini sorry pak jangan ngomong kematian orang bakal mati kok dari pagi saya udah ngomong nih ini gue bawa lagi nih tuh you know this oh ini mencetau cek sesuah sama putus tau cepetan dong waktu jalan terus ini udah abis tuh udah nol tuh pensil pensil dipakai makin panjang makin pendek begitu pula umur kalian cuman waktu sama teman-teman pesta panjang umurnya panjang umurnya lo dibodohin lo bohongin lo makin pendek umurnya kayak pensil tapi pensil kalau sudah tumpul diapain raut ya raut serut bala terserah ya oke ngerti ya kalau pensil bisa ngomong sakit tapi tujuan apa supaya pensil ini bisa dipakai lagi kan begitu pula kalau engkau mengalami persoalan yang tidak menyenangkan hatimu Tuhan sedang menyerut engkau supaya engkau lebih indah di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua amin jadi jangan tolak peserutan supaya bisa dipakai lagi dan lebih baik lagi haleluya enggak ada ikut Tuhan semuanya beres semuanya enggak ada ya teruskan dulu dulu anak dengar-dengaran pada orang tua mantu pada mertua cucu pada opa oma sekarang terbalik loh orang tua takut sama mantu loh takut sama anak loh betul gak sih saya ngomong sih salah ya kali ya salah ngomong ya dunia gendeng kue ojo gendeng gak ngerti always dunia mau apa usan dia kita gak ikut campur kita anak Tuhan kita umat pilihan amin kita harus berubah kita harus mewarnai dunia jangan diwarnai sama dunia orang mau terbalik bagaimana usan dia kita anak Tuhan kita hormat pada orang tua kita sayang kepada orang tua kita walaupun mungkin ada orang tua yang menyusahkan tapi tetap dia adalah orang tuamu waktu kau sakit kecil apa orang tua bilang aduh lu gak habisin duit dulu lu ke rumah sakit gak ada orang tua ngomong begitu tapi anak-anak sekarang kalau orang tua sakit aduh sakit gak baik-baik coba dia gak ngomong gak mati-mati gitu aja ngomongnya halus gak baik-baik saya ada temen kok waduh gua pusing mama gua nih waduh rumah sakit mulu dokter mulu obat mulu dia gak keluar kata-kata gak mati-mati tapi sebenarnya dalam bahasa saya lu maunya dia mati gitu aja kan lu bebas kan nyusahin si orang tua hello waktu kau panas kecil mungkin kau lupa papa mama sudah bingung bawa dokter sana bawa dokter sini kasih obat sana kasih obat sini jangan cuma jadi orang yang beragama tapi tidak bertuhan teruskan nih kurang mengerti kurang mengerti apa itu budi pekerti Roma dobas ayo dua dulu ini sebentar Roma dobas ayo dua dulu ayo dikit lagi musik mau kembali boleh kalau gak mau kembali kita khotbah terus kan gak bisa dipaksa maka itu eh opa koto udah berhabis tuh muka yang cantik dong yang senyum dong eh kalau kau belum punya pacar ya sorry ya opa ngomong gak enak ya lu gak bakal laku pastilah aku jangan minta opa doeng dong supaya enteng jodoh ii muka lu beresin dulu janganlah kamu jadi serupa dengan berarti harus lain harus beda amin tetapi berubahlah oleh pebaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna memang kita kalau bicara sempurna gak pernah sempurna tapi menuju kepada kesempurnaan makin hari makin baik walaupun kita masih banyak babak belur banyak blang blang blan apa blang blentong ya ya ngerti ya kayak sekarang nih anak-anak celana bagus-bagus dirobek-robek jadi miskin semua kalau dibilang miskin opa gak ngerti mahal gue juga tahu cuman yang pakai orang gelok eh Andy Lau pernah show dia pakai baju itu dikasih harganya di pinggir 200 juta kemejanya robek-robek celananya udah gak usah ngomong 200 juta gue bilang Andy Lau gila tapi kalau yang beli lebih gila lagi baju robek maka itu ada ada satu foto ya itu pengemis kan baju robek-robek dia di depan atlasnya dia lihat-lihat ih gue gak ketinggalan jaman dia sesuai nah ini ya tau huruf ini huruf apa I terima kasih I adalah kasih atau cinta amin huruf Tiongho begini bukan hanya soal cinta saja kalau dibaca begini kita berdiri begini lihat begini hurufnya I tapi kalau dibalik ke kanan diputar hurufnya maka dia akan menjadi tolong klik oh oke deh klik lagi yang ini aja ya abis ya oh yaudah oke balik kalau diputar begini lihatnya begini oh lihat disini lihatnya begini nih jadi apa Sen Tuhan hebatnya huruf Tiongho tapi kalau kita lihat lurus kalau dibagi separuh-separuh yang atas adalah mama mucing mu mucing yang bawah fucing papa itu arti huruf kasih lu jangan cuman nurut sama orang tua gara-gara orang tua masih punya uang dikasih uang iya papa anak anak kalau ada ada mau bayinya papa ini hari papa capek ya tapi ini pasti ada maunya nih pasti ada maunya nih iya sekarang dia pikir orang tua tuh gampang dibodohin gitu cuman dia doang yang paling pinter ya oke nyok kita lihat disini ya banyak anak-anak muda lain di gereja lain di rumah apalagi di tempat-tempat tertentu masihkah kita ada a child like heart a child like heart hati seorang anak klik lagi deh nah ini lalu apa yang harus kita petik dari imlek ini agar berdampak positif bagi kita yang penting imlek tuh positif buat kita jangan hura-huranya yang kita lihat segala itu usen mereka lah duniawi terserah lah jangan-jangan tiru lah ya oke nyok kita baca nyok 2 Timotius 2 24-26 sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah dalam semua orang walaupun orang ngeselin ya ia harus cakap pengajar sabar apalagi dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan tuh yang yang auban tuh mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran